Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Mamah Mega Bukan mau memperlihatkan Lokasi wisata yang ada di Taiwan Tapi Mamah Mega Mau ngasih Lihat ke kalian Ke teman-teman Youtube Mamah Mega Masak Ala Taiwan Yuk Kita menuju Ke dapur Sana Yuk Mamah Mega udah siap nih Di dapur juga Kita menuju ke kompor Masak apa hari ini Mamah Mega Menu Taiwan itu Menu ala Taiwan itu Gampang ya Jadi semuanya bisa Semua bisa masak Ala Taiwan Masak apa kira-kira Mamah Mega Ke kompor yuk Sampai jumpa ya Mua Terima kasih telah menonton Salah satu menunya hari ini Goreng ikan Ini kalau di Taiwan Cuma diolesin garam Ini kalau mau digoreng Dalamnya diolesin garam Ini ya tanganku ada garamnya ya Diolesin garam Kita diemin aja selama 20 menit atau 30 menit Kita diemin Kita nyambi racik-racik yang lain Hari ini Mamah Mega mau bikin Kuah atau sob Atau cutang Pai lopo Ini pai lopo Lobak putih Ini hong lopo atau wortel Dan mamah Mega Pakai tulang Ayam Kenapa ada tomat? Biasanya kebanyakan Kalau cutang Kalau bikin sob Pai lopo Sama hong lopo Atau lobak sama wortel Itu kebanyakan Sama bakso Bakso ikan Atau bakso babi Tapi mamah Mega Pakai tomat Kenapa? Sensasi tomat Bikin enak Ada asem-asemnya Ada gurih-gurihnya Dari kaldu yang keluar dari Tulang ayam Kenapa mamah Mega Tidak kasih Bakso ikan Atau bakso babi Begitulah alasannya Karena Tomat banyak mengandung Vitamin C Wortel banyak mengandung Vitamin A Nah ini penyedapnya Dari tulang Tulang ayam Yang keluar kaldunya Dari ini tulang ayam ya Mamah Mega beli tulang ayam Keluar kaldunya Pokoknya ini vitaminnya banyak Sehat Bikin kita sehat Jos Mamah Mega bikin menunya ya Mamah Mega masak sayur apa? Lihatin Ada brokoli Sama wortel Ada kacang kapri Nih sayurannya Kacang kapri Brokoli Sama wortel Ada lagi loh Yang lain loh Bentar ya Tentunya sayuran Satu lagi Sayuran hijau Pocai Pocai Ini dia Pocai Nah ini dia Tahu Tahu juga Oke Lihat Menunya ada Tahu Semua ini Siap Dieksekusi Sama Mamah Mega Nih Ini Siap Dieksekusi Sama Mamah Mega Satu lagi Ketinggalan Ayam Daging ayam Kayaknya ini perlu dilumerin dulu Masih beku Gak apa-apa Gak masalah Mamah Mega serba praktis Pokoknya Nanti yang Lihat pokoknya Tahu mateng Ini ayam Udah ada bumbunya Mau masak sayuran Dan nih Yang Brokoli Aku rebus Wortel dulu Wortel itu kan Agak keras Kita masukin dulu Agak empuk Kita masukin Brokolinya Kenapa Mamah Mega rebus Sayurannya Karena Mamah Mega Itu Kurang suka Minyak Jadi direbus Nanti juga Ada si minyaknya Cuma Gak terlalu banyak Minyak Yang terakhir Nanti Apa namanya Burin tawa Atau Kacang kaprinya Kalau ini Udah agak Empuk Dikit Brokoli Sama Wortel Udah Agak empuk Kita masukin Kacang Kapri Pokoknya Kita rebus dulu Semuanya Ya Gak Selamaan Digoreng Di Minyak Nah Itu dampuk Tinggal kita Masukin Garam Liatin Sedikit Garam Sedikit Pecin Udah Gampang kan Orang Taiwan Masaknya kan Enggak Ribet Jadi kita Kasih minyak Minyak Dikit aja Udah Semunyak Dikit ya Udah kan Mateng kan Itu airnya Nggak usah Dibuang Karena air itu Vitamin-vitamin Sayurannya Itu di air ini Jadi jangan Dibuang Airnya Biarin aja Biar gak Hilang Kali ya Vitaminnya Ya Sudah itu Kita kasih Minyak Nijin Minyak Siang Yoh Agak Wani Wani Sudah kan Kita Aduk Aduk Ini Sudah Empuk Sudah Empuk Kita tutup Kita tutup Kita matikan Seklek Demin aja 2 menit Udah Empuk Yang lain Juga sama Ini kan Dek Udah Panas Minyaknya Masukin sayuran Tinggal kasih Sedikit Garam Sedikit Sedikit Mesin Juga Sedikit Udah Gitu Doang Kita tutup Biar Empuk Kita tutup Biar Empuk Sudah Saya matikan Gak Empuk Kan Liatin Karena mau Goreng Tahu Jadi kita Pakai Minyak Agak Banyak Dikit Kalau Enggak Nanti Lengket Tahunya Kita Tunggu Sampai Panas Kalau Goreng Tahu Itu Sampai Panas Kalau Enggak Panas Lengket Bismillahir Marah Yuk Pemirsa Tahu Matang Tahu Tahunya Tahunya Udah Matang Tahunya Udah Matang Udah Matang Udah Beres Semuanya Dalam Waktu 35 Menit Ikan Goreng Tahu Sayuran Ijau Sayuran Putih Ada Juga Kuah Asam Asam Mak Jus Ini Kuah Nya Bisa Sayurannya Bisa Ngkol Kolicai Atau Sayuran Yang Lain Jamur Bisa Oke Ini Ayamnya Aku Panggang Bakar Cuma Di Ini Aja Di Teflon Minyaknya Dikit Aja Oke Semuanya Siap Ini Masakan Alat Taiwan Praktis Terima Lain